Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga nanti diterima anak-anak Itu cepat anak-anak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh buahnya Sudah siap anak-anak, kepala ditundukkan Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini marilah kita menghafalkan sholawat tibil kulub Yaitu gunanya adalah untuk menyejukkan hati Menerangi hati kita Apabila diberi ilmu oleh siapapun Segera menyerap dan dapat melakukan ilmu tersebut Anak-anak juga apabila mempunyai rasa sakit Sholawat tibil kulub itu sebagai pengobat kalian Sambil pergi ke dokter dan diberi sholawat tibil kulub Nah anak-anak siap ya sayangnya Kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibil kulubi Wa dawaiha Wa afiyatil abdani wa sifaiha Wa nuril abasari Wa diyaiha Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salim Nah itu kalian baca tiga kali setiap mau tidur Supaya hati kita diberi penerangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa belajar sama mama di rumah Dihafalkan terus, dilaksanakan Dan gunanya untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang yang hari ini kalian ada di rumah Bersama orang tua atau mungkin bersama kakak Atau juga mungkin dengan saudara yang lain Kalian menyaksikan video hari ini Kita akan bersama-sama belajar Di bagian cerah Dengan hati yang penuh gembira Penuh dengan ceria Kita bersama-sama akan belajar tentang negara Nah negara apa yang kita ambil? Yang pasti negara yang tercinta kita Indonesia Nah ayo siapa yang di rumah kalian tahu negara Indonesia? Ya negara Indonesia adalah negara kita Dimana ibu kotanya itu merupakan ibu kota Jakarta Jakarta Nah kita tahu kota Jakarta dengan ciri khas apa? Yang namanya? Monas Ada juga taman mini Indonesia juga ada di Jakarta Semua objek wisata juga sebagian ada yang di Jakarta Nah itu ibu kota dari Indonesia Nah sayang Sebuah negara terutama Indonesia itu dipimpin dengan satu orang bernama Presiden Nah yoo di rumah ada yang tahu siapa Presiden Indonesia? Iya pinter Bapak Jokowi Ya bisa gitu dipanggil gitu ya Jokowi Dodo gitu ya Nah sayang dengan wakilnya ada yang tahu? Siapa wakilnya? Ayo Ayo ada yang tahu siapa wakilnya? Nah coba tanya mamanya di rumah Ma siapa sih wakilnya? Dari Pak Jokowi Gitu ya Nanti bisa ditanyakan sama mama kalian di rumah Selanjutnya kita akan belajar juga tentang lambang negara Indonesia Lambangnya itu dirembang Lambangkan dengan burung Garuda Nah burung Garuda seperti ini Nah kenapa dilambangkan burung Garuda? Karena ini merupakan simbol Simbol dari bangsa Indonesia Dimana bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Disimpulkan dengan apa? Ini dari ekornya yang berjumlah 8 Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini merupakan bilangan dari bulan Yang merupakan bulan Bulan Agustus Nah selanjutnya dari sayapnya Sayapnya ini berjumlah 17 Nah dilambangkan dengan tanggalnya Tanggal dari kemerdekaan Indonesia Selanjutnya lehernya Lehernya jumlah lehernya ini bulunya Bila dihitung itu disimpulkan dengan berjumlah 45 helai bulu Sehingga disimpulkan dengan tahun kemerdekaan Indonesia Nah di rumah siapa yang menggantung atau menyimpan lambang negara Indonesia? Ya kalian tahu di tengahnya sini ada juga simbol dari prinsip atau falsafah Indonesia Yang namanya Pancasila Dengan semboyannya berbunyi Bineka Tunggal Ika Nah Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda Tapi satu jua Dimana Indonesia terdiri dari beragam pulau Beragam adat istiadat Dan juga bahasa setelah beragam dari keragaman yang ada di Indonesia Baik itu fauna juga Apa? Apa? Keindahan yang ada di Indonesia Maksudnya bening rumia Itu disimpulkan semua bersatu Untuk selain mendukung Indonesia Untuk menjadi negara kesatuan Namanya disimpulkan kan Bineka Tunggal Ika Sanya ada Pancasila Disini ada simbolnya Bintang Kepala banteng Pohon beringin Padi dan kapas Juga rantai Ya itu Selanjutnya Indonesia juga Di Apa? Memiliki Memiliki selain lambang Indonesia juga memiliki Maaf Terbalik Tadah Ini ya Memiliki bendera Nah bendera ini Merupakan Istilahnya apa ya? Identitas Identitas atau ciri Khas dari bangsa Indonesia Dimana Terdiri dari dua warna Merah Dan juga putih Ada yang tahu arti merah? Merah artinya Berani Sedangkan putih Itu berarti Suci Nah sayangku Kalian yang ada di rumah Yang selalu solih-solihah Menurut kepada orang tua Ingat Kita akan selalu menjunjung Bangsa Indonesia Dengan kekuatan kita Dengan apa? Selalu berbuat baik Patuh kepada orang tua Dan melaksanakan Apa yang Diperintahkan Allah Dan menjauhi semua larangannya Karena ada satu prinsip Dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Dimana kita percaya Tuhan selalu ada di Hati kita Kita selalu mengimani Termasuk juga kita akan Bersikap Apa? Salih menghormati Gotong Royo Nah sayangku Selalu amalkan Apa yang menjadi Pancasila Dan selalu pegang teguh Semboyan Indonesia Bineka Tunggal Ika Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Kalian masih tersemangat Kan ya Meskipun Di hari yang puasan Kalian tetap Menjaga puasa kalian Dengan apa? Ya tetap semangat Belajar Menjaga untuk Tidak sampai Batal puasanya Ya Hari ini Kita akan bersama lagi Belajar Di majalah Halaman 11 Nah di halaman 11 ini Bu Guru akan Ngajak kalian Untuk Berkenalan Nah kita berkenalan Lewat gambar ya Tapi sebelumnya Kita baca Bismillah dulu Semoga Apa yang kita lakukan Hari ini Alhamdulillah Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Ayo masih ingatkah Indonesia Merdeka Tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Tebalkan nama Presiden Dan wakil presiden Yang pertama Di bawah Gambar Oke Nah disini Ada gambar Dari presiden Kita yang pertama Atau presiden Republik Indonesia Beliau Adalah toko Prokamator Atau yang Saya mengumumkan Kemerdekaan Indonesia Ke seluruh dunia Bahwa Indonesia Merdeka Pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Nah Indonesia Merdeka Diumumkan oleh Presiden pertama Yang bernama Bapak Soekarno Sebelumnya lengkapnya Insinyur Soekarno Nah Di sebelahnya Itu adalah wakilnya Beliau Tokoh Indonesia Yang mendukung penuh Tentang Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Dan juga Mengantarkan Indonesia Menjadi Negara yang Berkembang Ya Dia sangat Mendukung sekali Dengan pemikiran-pemikiran Cerdasnya Bernama Muhammad Hatta Nah disini Kalian bisa Menebali Tulisan yang Titik-titik Ya Bapak Soekarno Nah Yang di sebelahnya Bisa kalian terbalik Sendiri ya Selanjutnya Kalian bisa Mengerjakan Dengan Penuh Apa Semangat Bersama orang tua Kalian udah di rumah Ini tugas kalian ya Pertama di hari Selasa Semangat ya sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang Hari ini Kita akan belajar bersama-sama Nah Kalau yang Tadi diterangkan sama bu guru Tentang Presiden Nah Kalau presiden Indonesia Yang pertama Bernama Insinyur Soekarno Dengan wakilnya Bu Hatta Selanjutnya Indonesia Untuk Saat ini Atau sekarang Itu dibimbin Atau presidennya Bernama Bapak Jokowi Atau Bapak Jokowi Dodo Gitu ya Namakan Jokowi Oke Panggilannya gitu Lalu Untuk wakilnya Yang saat ini Yang menjabat Adalah Apa Bapak Pak Ruf Amin Nah Nanti Kalian Bisa belajar juga Sama mama Atau orang tua Nama Yang mana sih Fotonya Bapak Jokowi itu Mungkin sebagian banyak yang ngerti ya Karena di televisi sering muncul juga Di surat lapar Atau mungkin Di media sosial Gitu ya Banyak Terus Nanti kalian juga Bisa lihat Tempat kerjanya Presiden Presiden itu Di Indonesia Dinamakan Gedung Atau Istana Merdeka Nah Gedung Istana Merdeka Nah Di istana ini Atau gedung istana Merdeka ini Tempat Tempat bertugasnya Bapak Presiden Untuk mengurusi Semua Urusan Kenegaraan Ya Di sini Kalau kalian perhatikan Saya Ada gambar Tuh Ada juga garis putus-putusnya Ya Ada garis putus-putusnya Nah Garis putus-putusnya ini Nanti Dibantu sama Mama Untuk Apa Memotong Ya Mak Minta tolong Untuk dipotong Sehingga Nanti terlihat lagi Motongnya Itu paskan Dengan garis yang Bagian luar Ya Kita apakan Nanti Ya Kita akan bersama-sama Belajar Tapi sebelumnya Bu Guru Mengajak kalian yang di rumah Untuk baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah Kita akan coba Untuk mewarnainya Dengan Cara rapi Ya Bu Guru Mulai dengan warna biru Nah Untuk bagian sini Kalian boleh berkreasi ya sayang Yang ada di rumah Kalian boleh berkreasi Dibantu juga sama Mama Atau sama orang tua Kakak juga boleh Ya Diwarnai yang rapi Ingat Diwarnai dulu Secara tebal Dan juga merata Ya Nah Sayang Anakku Yang soleh-soleh Yang ganteng Yang cantik di rumah Nah Ini hasil kreasi Bu Guru Nanti kalian bisa kreasikan sendiri Yang lebih bagus Bahkan mungkin lebih rapi Ya Selanjutnya apa Nanti kalian minta tolong orang tua kalian Ma Minta tolong Untuk menggunting Nah Menggunting Itu yang bagian pinggir sini Ya Di sini digunting Yang rapi Saja Di sini ada garis putus-putus Nah Ini nanti Panjendengan bisa Bantu untuk Mengguntingnya Biar lebih lurus Dan juga lebih rapi Ngerti nih ma Anakku sayang Nah Ini Bu Guru sudah Mengguntingnya Dengan rapi Nanti kalian bisa tolong Orang tua ya Sekaligus Siapkan juga Lem Nah Lem kertas seperti ini Nah Kita apakan Kita akan tata Ya Kita akan tata Menjadi Bentuk yang Tersusun secara Rapi Ya Kita coba dulu Nah Kita coba dulu Yang bagian bawah ini dulu ya Tuh Taruh sini Terus Ini ya Ini Oke Ups Nah Kalau sudah Kalian bisa Bisa dilem Di belakangnya Dikit Nah Beli dilem Di belakangnya Dikit ya Tuh Gini aja Tuh Biar Bisa Ter Ter Teratapi Tuh Nah Hop Ya Tuh Tuh Nanti Yang sini Nanti bisa Ditata ya Disamakan Tuh Dikasih lem Haps Masya Allah Dikasih lem dikit ya Dikasih lem dikit Sini Nah Untuk nempel lagi Nah Jadi biar Bisa Bentuk Nah Terus Tata lagi Tata lagi Tata lagi Terus Tau Dikasih lem dikit Dikit dulu Nah Kalau sudah seperti ini Minimal dia bentuknya Nah nanti kalian bisa Rapikan Dengan memberi lem secara keseluruhan Dikasih lem yang rata Yang rapi Semuanya Dikatakan Seperti ini contohnya Nah Di belakangnya tadi kan Sudah dikasih sedikit Sekarang kita ratakan Bagian belakangnya Serut Nah Belakangnya lagi Diratakan Serut Nah Sini nya juga Diratakan Serut Nah Sudah nempel Nah semuanya nanti bisa kalian Rapikan lagi Dengan memberi lem Secara rata Siap ya sayang Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Pembelajaran kita hari ini sudah selesai Semoga Ilmu kita menjadi manfaat Baruka buat kita semuanya Dan anak-anak Pesan Bu Ani Tetap berada di rumah Dengan belajar di rumah Bersama mama Tetap semangat Menjaga kesehatan Dan Jangan lupa Memakai masker Bila keluar rumah Nah anak-anak Sekarang Kita berdoa Selesai belajar Doa keluar rumah Surat Al-Asr Sudah siap ya anak-anak ya Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sudah selesai Tetap semangat Jangan lupa Belajar di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati